Telepon bersama Rani dari selfie kopi. Halo ham, malam jadi kan? Jadi kok. Sampai ketemu nanti ya. Eh, sama selfie kenapa pake muah-muah segala? Sinopsis My Love My Enemy episode 14, Ilham menjalin hubungan dengan Rani dan Novi. Serial My Love My Enemy episode 14 kembali tayang di video.com dengan cerita keputusan Ilham yang membuat dirinya sendiri rumit. Semenjak hubungan Rani dan Ilham diketahui kedua orang tuanya, kini mereka dilarang untuk menjalin hubungan bahkan untuk saling bertemu sekalipun. Rani dan Ilham memutuskan untuk menjalin hubungan tanpa sepengetahuan keda orang tuanya. Pada awal adegan My Love My Enemy episode 14 memperlihatkan Ilham yang hendak pergi keluar rumah bersama orang tuanya. Ilham dan Rani saat itu sedang berkomunikasi dengan Rani melalui telepon. Saat papanya Ilham bertanya, Ilham menjawab dan menunjukkan jika dirinya sedang bertelepon dengan Sylvie. Awalnya mereka berpikir jika Ilham sedang menghubungi Rani. Namun setelah ditunjukkan mereka percaya kepada anaknya, Rani menanyakan kepada Ilham apakah rencananya malam ini jadi bersamanya atau tidak. Dan Ilham mengatakan jika dirinya akan menemui Rani malam ini. Semenjak kejadian dipuncak dan kehadiran papa Novi menolong keluarga Ilham, hubungan Ilham dan Rani semakin rumit. Ilham mengalami dilema karena merasa mempunyai utang budi dengan keluarga Novi namun tidak ingin menyakiti perasaan Rani. Ilham memutuskan jika dirinya ingin bermain dua kaki. Pindirinya akan menjalin hubungan dengan Rani dan Novi tanpa keduanya saling mengetahui. Terutama ketika dirinya sedang berdua bersama Rani. Namun Novi juga ingin mereka bertemu di kantin dan makan siang bersama. Teman-teman Ilham membantu rencananya dalam hal ini. Mereka yang memberitahu Ilham jika ada sesuatu yang harus segera didahulukan. Ilham menemui Novi di kantin dan meninggalkan Rani di taman dengan alasan diminta menghadap kepada sekolah. Saat dirinya melihat teman-teman Rani di kantin, Ilham langsung menggunakan topi agar tidak ada yang mengenalinya. Teman-teman Rani merasa penasaran dan ingin melihat dan menemuinya. Namun salah satu teman Ilham langsung meminta mereka pergi dari kantin. Sementara Rani sedang di taman menunggu kedatangan Ilham kembali. Namun saat Ilham kembali masih ada sisa sambal di bibirnya. Setelah pulang sekolah, Rani Novi kini sedang berada di rumahnya masing-masing. Keduanya sedang berusaha menghubungi Ilham namun tidak ada jawaban. Namun saat Ilham membalas pesan dari Novi, dan ternyata dirinya tidak sengaja mengirimnya kepada Rani. Maksudnya? Terima kasih telah menonton!